Halo teman-teman Abersio Inspiration Nah pada video saya kali ini Saya akan menjelaskan kepada teman-teman Salah satu pohon yang sangat langka Dan proses hidupnya juga Membutuhkan waktu yang sangat panjang Untuk bisa Dianfaatkan untuk bahan bangunan Nah teman-teman kayu tersebut adalah Kayu besi atau kayu ulin Nah di belakang saya ini teman-teman Ini adalah Salah satu kayu ulin yang Diperkirakan umurnya 30 sampai 40 tahun Nah nanti saya tunjukkan lebih jelas Seperti apa pohon kayu besi ini Jangan kemana-mana Nah inilah teman-teman Ciri-ciri dari batang pohon Kayu ulin atau Batang pohon kayu besi Yang selanjutnya juluk kayu besi Nah kita lihat bagian Batangnya seperti ini teman-teman Kulitnya mudah terkelupas Sudah terkelupas Nah teman-teman pohon ini sudah semakin langka Diakibatkan oleh hadirnya Diakibatkan oleh hadirnya pusan-pusan yang membuka lahan gitu ya Nah ini Nah ini pohon belian yang saya pegang ini berdiameter sekitar 1 meter Diameternya ini Ini masih muda sekitar 35 tahun Mengapa saya bisa mengatakan 35 tahun Karena hutan tempat diatumbu sekarang Sudah pernah dibuka Untuk ladang dulunya Terima kasih telah menonton! Dan juga teman-teman Disini kita akan melihat Bentuk dari buah Pond kayu ulin ini Nah disini Sudah ada Ya bertaburan di bawahnya Seperti ini teman-teman Ini buahnya sudah agak lama ya Jatuh Dari Pohonnya Nah Jadi kita bisa melihat isi dalam dari Buah ini teman-teman Jadi kulitnya bagi lembut Ya bisa kita patah Seperti ini Sangat lembut Tetapi Biji yang ada di dalam Kayu ulin ini Sangat keras teman-teman Nah Bagaimana cara Membibitnya teman-teman Jadi saya kasih tips Secara Mempercepat Pembibitannya Supaya cepat menetas Tunasnya disini ya Kita pecahkan Artinya kita retakkan Saja cangkangnya ini Menggunakan Palu Ataupun kita Pukul gitu ya Sehingga retak Tapi jangan dibuang Sampai habis Ini Cangkangnya Diretakan saja Jadi Fungsi diretakan Mempermudah tunas Nanti muncul disini Ya Tunas Akar Nah yang akan menjadi Akar dari buah Pohon ulin ini Nanti saya tunjukkan juga Sudah berapa Yang sudah hidup Saya polybagkan Itu Sangat Mudah ya Tapi kalau kita tanam Seperti ini Ini sangat lama sekali Bahkan dia bisa Tidak mau bertunas Kalau tidak Dipecahkan cangkangnya Nah itu teman-teman Seperti inilah Contoh dari Buah Kayu ulin Atau kayu belian tadi Nah salah satu Contohnya teman-teman Disini ada juga Kayu ulin Ini sudah dipotong Teman-teman Sudah dibetuk Nah ini Seperti ini Ini sangat keras Sekali Seperti ini dagingnya Sangat keras Teman-teman Tidak mudah Kita untuk Memotongnya Kalau tidak Menggunakan mesin Ini sangat berat juga Maka ini dikatakan Kayu Besi Semakin kita rendam Ke air Maka struktur Tekstur Maksud saya Tekstur dari Kayu ini Semakin kuat Dan ditancap Ke dalam tanah juga Semakin kuat Tidak mudah Lapuk Tidak mudah Dimakan Palingan Dia akan Bergerigi Seperti ini Ini sudah Berapa tahun Disini Tidak dipakai Nah itu teman-teman Sisi dari Pohon kayu Tidak mudah